Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 kasih telah menonton! terima 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 kasih 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 Karena kemampuan mata pelajaran IPA dan Matematika, anak didik kita itu masih tertinggal ketimbang daerah lain. Kompetensi guru mata pelajaran mencapai 50,13 poin berada pada posisi ke-29 di bawah uji kompetensi guru nasional, yaitu mencapai 56,69 poin. Kompetensi kepala sekolah mencapai 54,23 poin berada pada posisi ke-27 di bawah nasional sebesar uji kompetensi kepala sekolah atau UKKKS nasional sebesar 56,37 poin. Kompetensi pengawas juga masih tertinggal. Kempat, pembangunan inklusif. Perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam pendidikan inklusif, khususnya pendidikan yang menyiapkan life skill. Makna ini diwujudkan dalam transformasi sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam riset di Sulawesi Tengah, dalam kerangka kolaboratif yang menjadikan perguruan tinggi menjadi satu dari lima pilar pentahelix, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, jurnalis, serta organisasi masyarakat sipil. Saya pikir sudah terlalu panjang ya, saya menyampaikan orasi ilmiah. Saya lihat sudah banyak yang gelisah, maka saya akhiri. Orasi ilmiah saya dan saya berharap pemerintah Sulawesi Tengah akan terus bersinergi dan kerjasama. Karena sinergi dan kerjasama menjadi kata kunci kita dalam menghadapi berbagai permasalahan pembangunan di Sulawesi Tengah. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Universitas Islam Negeri Datukarama Palu. Saya ingin memberikan motivasi pada Anda. Pendidikan sepanjang hayat jangan dilupakan. Tuntutlah ilmu sampai ke Tiongkok. Anda sebagai fresh graduate, manfaatkan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan Alto LPDP melalui linknya. Kemudian marilah seluruh wisudawan, wisudawati pada hari ini. Saya mengajak untuk kita sekalian anak-anakku, adik-adikku sekalian, untuk kita kembali ke desa. Kenapa harus kembali ke desa? Karena desa adalah masa depan Indonesia. Ada sekitar 686 desa yang diada di Provinsi Sulawesi Tengah dari 1.842 desa yang masih blank spot. Bentengilah desa dengan pendidikan agama karena kita ketahui bersama kehancuran masyarakat Tiongkok di masa lalu itu adalah karena penyebaran candu. Oleh bangsa penjajahnya yaitu Inggris, napsa yang tentu menghancurkan generasi kita. Nah tentu kita tidak ingin ini terjadi di Indonesia, di negara kita yang kita cintai terutama di Sulawesi Tengah. Maka marilah kita ramai-ramai kembali ke desa menyemai pertanian digital dengan prinsip makan apa yang ditanam, kemudian tanam apa yang hendak kita makan. Kiprah dan sebangsi pemikiran sifitas akademika, UIN Dato Karama menjadi modal sosial tak ternilai bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sudah panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ila ila anta astaghfiruka wa tubu ilaih billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. Subhanakallahumma wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Peserta orang tua dan keluarga, Panitia wisudah, Panitia wisudah, rakan-rakan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, atas limpaan rahmat dan karunianya, sehingga kita dapat mengikuti jalannya, acara wisudah sarjana dan paskar sarjana, semester genap tahun Akademi 2021-2022, Universitas Islam Negeri Uwin Datukarama, Palu, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercerahkan kepada jenjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah s.a.w. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Seluruh hajah kita dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, selaku pimpinan daerah saya turut gembira, serta mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas wisudah, sarjana dan paskar sarjana Universitas Islam Negeri Uwin Datukarama, Palu, kepada Sipitas Akademik Universitas Islam Negeri Uwin Datukarama, Palu, terlebih utama kepada wisudawan, wisudawati berserta, para orang tua dan keluarga, masing-masing yang berbahagia hari ini. Semoga kelulusan ini membawa perkataan manfaat bagi kita semua, terkhusus daerah dan masyarakat seluruh setengah, yang sangat menantikan kiprah para lulusan Universitas Islam Negeri Uwin Datukarama. Pada kesempatan ini, saya juga menghimbau pengelola Uni Pertas Islam Negeri Uwin Datukarama, Palu, agar terus berinovasi dan berupaya meningkatkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, riset dan juga pengabdian masyarakat yang sejalan dengan tridharma perubahan tinggi. Ditambah lagi, dengan tantangan revolusi industri 4,0, masyarakat 5,0, dan pandemi COVID-19, menuntut kita melakukan lompatan-lompatan keiluman yang lebih jauh agar dapat menyelesaikan diri dengan revolusi teknologi canggih masa depan, yang mana pemanfaatan Internet of Change, Big Data, dan Advisial Intelligence. Perlahan tapi pasti mulai mengikis ketergantungan tenaga kerja manusia, manpower, secara signifikan. Untuk itu harapan saya semoga lulusan sekalian tetap memiliki rasa lapar dan haus terhadap ilmu pengetahuan, sehingga lebih termotivasi untuk terus menambah dan mengupdate ilmu pengetahuan. Dan saya berpesan agar para lulusan jangan hanya mengantungkan cita-cita menjadi pembawa negeri, tapi harus berdikari, berjuang daripada inisiatif, mengkreasi lapangan kerja sendiri, sesuai kepotensi dan potensi saudara sekalian. Dengan begitu semoga para lulusan tidak lagi menjadi beban bagi daerah, tetapi sebaliknya para lulusan Universitas Islam Negeri, Uindato Karamapalu dapat menjadi bagian dari solusi dan sinergitas dalam rangka gerak cepat pembangunan seluruh setengah yang lebih sejahtera dan lebih maju, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan, stunting, dan juga pengangguran terlidik di seluruh setengah. Sedikit saya tambahkan kepada kita sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor terhadap perkembangan pemahaman-pemahaman agama yang senantiasa kita saling mengkafikan dan saling membidakan. Maka pemerintah daerah seluruh setengah sangat berharap lulusan-lulusan ilmu menjadi orang yang berpikir rasional, mampu meluruskan menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Universitas Islam Dato Karamap ini tidak lahir dengan sendirinya dengan nama, Dato Karamap itu adalah seorang ilmuwan dan ulama besar. Termasuk Habib Idrus bin Salimah Jobri yang dikenal dengan guru tua pendiri, pendidikan Pasantin Al-Hairat. Dua ulama ini memberikan pendidikan ahlak dan keilmuwan kepada kita sekalian. Maka mudah-mudahan kepada seluruh adik-adik sekalian yang disuh pada hari ini mampu mengikuti yang telah ditorek oleh para ulama-ulama para ilmuwan, kedua ulama besar tersebut. Al-Habib Idrus bin Salimah Jobri seorang ilmuwan. Kita dekat dengan matahari, maka mari kita mencari cahayanya. Itulah cahaya kedua ulama besar. Mudah-mudahan generasi yang diwisudah hari ini adalah mampu memberikan sebuah keilmuwan besar kepada masyarakat kita. Sehingga masyarakat Surah Setengah tidak dipengaruhi dalam perjalanan pemahaman agama yang memperfogasi seluruh masyarakat. Insya Allah saya dalam waktu dekat bersama Kementerian Agama, selaku Kepala Birokestra yang dipercayakan oleh Gubernur Surah Setengah. Bersama para alih ulama, bajiris ulama dan kesemak agama lakukan pertemuan, untuk menjaga kestabilan kehidupan peragama di negeri kita Surah Setengah ini. Sehingga kita semua dalam keadaan baik. Kalau lainnya tidak didasari oleh kelimuan yang mendasar, maka kita akan saling menyalakan, saling mengkafirkan, dan saling membidakan. Inilah yang harus kita lakukan, kita berkaitan sama untuk terus membangun mudah-mudahan anak-anak kita hari ini menjadi orang-orang yang modelat. sebagaimana ulama besar yang ada di negeri Surah Setengah ini. Saya kira, akhirnya saya berpesan, jadilah lulusan Universitas Islam Negeri Winda Tongkarama Palu. Yang rendah hati, jujur, disini dan bekerja keras, sejadilah bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Ingatlah, masa depan tidak memiliki janji, melainkan misteri dan kejutan. Apa yang telah dipelajari akan mempersiapkan kalian untuk keduanya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan semua yang terbaik untuk masa depan kalian. Lulusan Universitas Islam Negeri Winda Tongkarama Palu. Hal ini yang saya hormati. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan keridonya bagi kita semua. Terutama memberi keberhasilan dan kesusahan kepada lulusan sekalian, yang akan berkiprah di masyarakat. Sekian, dan terima kasih Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sula Setengah Haji Rusti Masturah. Pembacaan Surat Keputusan Rektor Uwin Datokarama Palu tentang alumni berprestasi semester genap tahun akademik 2021-2022 oleh Kepala Biro AUAK Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman Awad, MPD, disilahkan. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu nomor 164 tahun 2022 tentang penetapan alumni berprestasi terbaik semester genap tahun akademik 2021-2022 Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tentang penetapan alumni berprestasi terbaik semester genap tahun akademik 2021-2022 Pertama, menetapkan mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai alumni berprestasi terbaik UIN Datokarama Palu semester genap tahun akademik 2021-2022 Kedua, segala biaya yang timbun akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja pelaksanaan wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun 2022 Ketiga, Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keteliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Palu pada tanggal 19 September 2022 Rektor sudah bertanda tangan dan cap Prof. Dr. Haji Saggaf S. Betalong MPD NIP 1967-0501 19103-1005 Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datuk Karamapalu nomor 164 tahun 2022 tanggal 19 September 2022 daftar nama alumni berprestasi terbaik Pasca Sarjana dan Fakultas Universitas Islam Negeri Datuk Karamapalu semester genap tahun akademik 2021-2022 kepada yang namanya disebutkan diundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Pasca Sarjana S2 Muhammad Afwan prodi pendidikan agama Islam IPK 3,87 Mastasudi 1 tahun 11 bulan 21 hari gelar magister pendidikan judisium pujian Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah nama Rudy Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IPK 3,97 Mastasudi 3 tahun 10 bulan 26 hari gelar Sarjana Sosial judisium pujian Fakultas Syariah nama Oktaviani Prodi Hukum Islam Syariah IPK 3,94 Mastasudi 3 tahun 5 bulan 30 hari gelar Sarjana Hukum judisium pujian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nama Muhammad Nurul Iman Prodi Ekonomi Syariah IPK 4,00 Mastasudi 3 tahun 11 bulan 9 hari gelar Sarjana Ekonomi judisium pujian Fakultas Tarbiah Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan nama Bagas Setiono Prodi Pendidikan Agama Islam IPK 3,97 Mastasudi 3 tahun 11 bulan 16 hari gelar Sarjana Pendidikan judisium pujian ditetapkan di Palung pada tanggal 19 September 2022 Rektor sudah bertanda tangan dan cap Prof. Dr. Haji Saggaf S. Petalongi MPD NIP 1967-0501 19103-1005 Selesai Mohon berkenan Bapak Rektor UIN Dato Karamapalu didampingi para Wakil Rektor dalam pemberian ucapan selamat dan cendramata kepada alumni berprestasi terbaik PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. 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 Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Muhammad Faizin Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Muhammad Riandi Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Aslam Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Sandi Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Muhammad Ahmad Ahmad, Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Andri, Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Bang Igo, Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Suci, Sarjana Sosial Prodi Bimbingan Konseling Islam Ayuna Vila, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Rishva Gusnur Efani, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Masika, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Esti Rahayut, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Siti Nurhalisa, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Ila Mahfira, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Nurinda S. Malabi, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Anissa, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Kasmiya, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fatima B. Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Shinta Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Aulina Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Murniate Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Sri Dewi Astuti Asporo, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Nurmasari Suaib, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Wulan Hairunisa, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Sukmawati, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Selahala, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Hajrah, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Maratun, Sarjana Sosial, Prodi Bimbingan Konseling Islam Muhammad Zarkasi, Permadi Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Akmal, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Muhammad Fadil Yunus, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Suhar Ming, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Respin Kadama, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Mayang Nastari, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Nur Firnawati S. Rahmat, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fadilah Wahyuni, Oktarima Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Herlina Taru, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Nikatut Erniwati, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Wahyuni, Sarjana Sosial, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Terima kasih Kita jeda sejenak mohon berkenan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Karena ingin melanjutkan tugas di tempat lain Foto bersama dengan anggota senator Silahkan Bu Haja Terserah 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 Masih boleh disana Disana lagi Terserah 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 Terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas berkenan foto bersama dengan anggota senator kami ucapkan selamat jalan, selamat tiba di tempat tugas sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan kepada anggota senat kami persilahkan kembali ke tempat terima kasih bunda lanjutnya Linda Palungkun Sarjana Sosial Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Widya Stuti Sarjana Sosial Prodi Pemikiran Politik Islam Riza Rehana Sarjana Sosial Prodi Pemikiran Politik Islam Muhammad Imam Effendi Sarjana Sosial Prodi Pemikiran Politik Islam Muhammad Syahrul Solisa Sarjana Sosial Prodi Pemikiran Politik Islam Aynul Rakin Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Utari Andrayani Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Siti Aisyah Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Mariana Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Kalsum Enla Habibis Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Marwa Rusnor Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradapan Islam Arya Ningsi Misna Lutara Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Mega Putri Podung Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Dinar Ayu Andriani Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Nikmatu Zahra Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Rizkia Nur Fitro Lutara Sarjana Ilmu Perpustakaan Muhammad Idrus Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Ibrahim Sarjana Ilmu Perpustakaan Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 September 2022 Rektor sudah ditandan tangan dan dicap Prof. Dr. Haji Sagaf SP Tolumi MPD Di 19.07.05.01.19.01.03.1005 Selesai Dilanjutkan Disilakan Kepala Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Haja Raoda SAG MPD Lampiran SK Rektor Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu Nomor 463 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 Tentang Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Muhammad Nizar Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah Defri Ramadhan Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah Ufriyadi Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Syariah Fajrul Arif SA Prodi Ekonomi Syariah Arif Rahman SA Arif Rahman SA Muhammad Setiaan Muhammad Setiawan SA Prodi Ekonomi Syariah Suwandi SA Prodi Ekonomi Syariah Diatul Haq Diatul Haq SA Diatul Haq SA Prodi Ekonomi Syariah Fandi Ahmad Fandi Ahmad SA Prodi Ekonomi Syariah Herlambang Henra Gunawan SA Prodi Ekonomi Syariah Rizal Fajri SA Prodi Ekonomi Syariah Ahmad Trifaldi SA Ahmad Trifaldi SA Prodi Ekonomi Syariah Figo SA Prodi Ekonomi Syariah Sujarno SA Prodi Ekonomi Syariah Baikian Sastriani Safitri SA Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Musfadli SA Prodi Ekonomi Syariah Andi Muhammad Rizky SA Prodi Ekonomi Syariah Faiz Saifullah SA Prodi Ekonomi Syariah Fahril Hidayat SA Prodi Ekonomi Syariah Al-Ghazali Asgar Saputra SA Prodi Ekonomi Syariah Reza Saputra SA Prodi Ekonomi Syariah Paraswansa Akadu SA Prodi Ekonomi Syariah Kisman SA Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Fahran Akbar SA Prodi Ekonomi Syariah Ahmad Reza Abdillah SA Prodi Ekonomi Syariah Rahmatullah SA Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Ibn Kaldu SA SA Prodi Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Syariah Firmann SA Prodi Ekonomi Syariah Yusran SA Prodi Ekonomi Syariah Mahmud SA, Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Nurul Imam SA, Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Saiful SA, Prodi Ekonomi Syariah Andi Nurinda SA, Prodi Ekonomi Syariah Nofia Ayu SA, Prodi Ekonomi Syariah Nurul Etika SA, Prodi Ekonomi Syariah Sunarti SA, Prodi Ekonomi Syariah Foni Rahayu SA, Prodi Ekonomi Syariah Miftahul Janna SA, Prodi Ekonomi Syariah Misrawati SA, Prodi Ekonomi Syariah Sandriani SA, Prodi Ekonomi Syariah Firantinur SA, Prodi Ekonomi Syariah Megawati SA, Prodi Ekonomi Syariah Kiki Wulandari SA, Prodi Ekonomi Syariah Dinda Ferina Septiana Darsana SA, Prodi Ekonomi Syariah Siti Rismayani SA, Prodi Ekonomi Syariah Siti Rismayani SA, Prodi Ekonomi Syariah Nurjanna SA, Prodi Ekonomi Syariah Nur Salsabila SA, Prodi Ekonomi Syariah Siti Rismayani 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 SA, Prodi Ekonomi Syariah Ulfatu Nigma SA, Prodi Ekonomi Syariah Silvana SA, Prodi Ekonomi Syariah Fanda Katrina Handayani SA, Prodi Ekonomi Syariah Nurhasana SA, Prodi Ekonomi Syariah Rosanti SA, Prodi Ekonomi Syariah Sri Devi SA, Prodi Ekonomi Syariah Sawal Putri Mulia SA, Prodi Ekonomi Syariah Indar Pujianti SA, Prodi Ekonomi Syariah Nur Afni Safitri SA, Prodi Ekonomi Syariah Nur Afifa SA, Prodi Ekonomi Syariah Uswatun SA, Prodi Ekonomi Syariah Uswatun SA, Prodi Ekonomi Syariah Rahmadani SA, Prodi Ekonomi Syariah Ayudia Hairun Nisa SA, Prodi Ekonomi Syariah Indar SA, Prodi Ekonomi Syariah Nur Afni SA, Prodi Ekonomi Syariah Hardiani SA, Prodi Ekonomi Syariah Nur Afni SA, Prodi Ekonomi Syariah Nofi Ayur Rahmawati SA, Prodi Ekonomi Syariah Fatima Al Jufri SA, Prodi Ekonomi Syariah Lanjutnya Maria Ulfa Liawati SA, Prodi Ekonomi Syariah Wiwit Patikasari SA, Prodi Ekonomi Syariah Dian Sukesi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Siti Nurhalisa, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Gina Nur Fahira, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Desi Nirmalasari, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Indar Parawansi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Egis Pratiwi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nur Indah S, Pabontong Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Indar Dewi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Fitri Aningsi Rahayu, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Afifanur Salsadiba, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Syahira Kurnia, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Santi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Mawada Warahma, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nur Ayn, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nur Haliza, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Minyati, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Zakina Rusda, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Wafik Aziza, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Andi Tenri Dewi Yuliasari, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Zulkifli, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Zahra, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Ririn Sutriani, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nurul Maghfirah, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Clara Claudia, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Samsiar Arianto, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Febi, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Salwanofar, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Mahilda Mardin, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Suriani, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Srifani, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Apriliana, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Sindhi Claudia, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nuracantika, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Haryanti, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Suciyati Apriyani, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Mega Anjarwati, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Ratu Azikra Awliya, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Fira, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Zainab, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Hasna Riyanti, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Fatur Safatullah, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Nurhidayah, Sarjana Ekonomi, Prodi Ekonomi Syariah Rafiq Fitra MSE, Sarjana Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah Muhammad Hayun Hemania, Sarjana Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah Abdul Malik Ahmad Baher, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Gunawan S. Minangkari, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Muhammad Musyam, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Muhammad Rifaldi SA, Program Studi Perbankan Syariah Ayang Apriyana, Ayang Apriyansyah, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Rifandi, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Dedeh Kuniyah Hidayat, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Abdul Hakim Kamarudin, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Faris B. Latama, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Irwan, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Muhammad Safril Muharram, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Inna Mutma Inna, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Uswatun Hasana, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Amira Al-Amri, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Siti Nuwita, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Imainang, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nurjanna, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Diva Restiti, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Adila Sari, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Sri Eka Fitri Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syaria Atika Suci Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syaria Aslama Fatharani Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syaria Anissa SE Program Studi Perbankan Syaria Nur Rizka Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syaria Hasni, Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Nurinayah, Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Maghfirah, Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Frida Dwi Kurnia Alawiah, Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Ilma, Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Muliani, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nadila Yusran, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Lukfiya, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Fatmawati, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Atmania Tiarti, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Mauliyani Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah J.B. Marhamah Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Rafiqa Janun Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Sri Ramlawati Ergoni Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Surfiana Usman, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Astika Dwi Merizka, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Rini Angrein, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Triana Tasya, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nadia Amandasari, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Hana Hasanah, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Ika Nurjana, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Hijra Quengo, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Kasmawati, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nurul Izzati, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Widyawati, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Besenana Nur Alita, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Andi Umi, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nugratul Jannah, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Iga Angreani, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Sariah Rauda Nurul Famila Koi, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Sariah Firaningsi, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Sariah Suhaini, Tabulaki, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Sariah Nurul Hikmah, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Fitri Alfionita, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Fitriyani Dwi Wayuningsi, Program Studi Perbankan Syariah Siti Rahma, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Siti Rahma, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Nur Ainun, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Hesni Gaidiyah, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Anissa Cahyani, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Anissa Cahyani, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Anissa Cahyani, Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah Rektor sudah bertanda tangan dan cap atas nama Rektor Profesor Dr. Haji Sagap S. Petalongi MPD Nomor Induk Pegawai 1967-05-01-1991-03-1005 Selesai Persembahan lagu Padamu Sarjana Terima kasih Berhentikan wacara sejarah Berhentikan pengguna Akan hampir tugas negara Yang kini tersiap kau cernak Menunggu langkahmu Yang tegak perwira Ibu berimbit yang bangga meminangmu Wujudkan naktimu Dengan sentia Makan panggilan negara Persiapan ikrar alumni Yang tegak perwira Yang tegak perwira Yang tegak perwira Kenapa tau Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Laporan selesai. Terima kasih. Jiwa raga kami. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa. Terima kasih. 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 Skorsing sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana semester 6 Tahun Akademik 2021-2022 UIN Dato Karamapalu Oleh Ketua Senat, Bapak Dr. Hamlan Andi Baso Mala M.A.G Bapak Gubernur bersama Polkopimda Provinsi Sulawesi Tengah Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yang telah menyampaikan orasi ilmiah Bapak Rektor bersama Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Peniversitas Islam Negeri Dato Karamapalu Sebelum saya mau skorsing sidang senat terbuka ini Izinkanlah saya mengaturkan Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu Bersama seluruh jajarannya Wakil Rektor Dekan Fakultas Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Seluruh Ketua dan Sekretaris Prodi Jurusan Para Pejabat Tendik lainnya Pala Biro, Kabak, Kasubat, Ketua SPI Semua yang telah menunjukkan kinerjanya Pada hari ini Sehingga kita merasakan Seluruh peran kita semua Termasuk seluruh dosen Telah mampu mengembangkan Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu Yang konsisten Dalam mengembang misinya Moderasi, beragama Integrasi ilmu Spiritualitas dan kearifan lokal Sehingga Seluruh kinerja kita juga kita rasakan hari ini Menghasilkan lulusan Sejumlah 741 orang Diwisuda pada hari ini Oleh karena itu Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Terima kasih juga kami sampaikan Kepada seluruh tamu undangan Polkomopinda Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Ibu Mewakili Kakamil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Kepala Bidang Pakis Kepada seluruh Kepala Madrasah Kepala Sekolah Pimpinan Pondok Pesantren Kami siap Mewakili Senat Wintatokanama Palu Berkolaborasi Khususnya dalam penerimaan Mahasiswa Palu Untuk tahun akademik Kedepannya Dan Kehadiran kita pada hari ini Cukup memiliki Arti bagi sidang senat hari ini Juga kami hormati Orang tua wisudawan Dan Kepada Wisudawan yang kami muliakan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Yorabila Alamin Sidang senat terbuka Dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana semester genap Tahun akademik 2021-2022 Saya nyatakan Discursing Sampai pakat Pukul 14.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gubernur Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Rektor UIN Dato Karamapalu Ketua Dan anggota senat Meninggalkan Tempat acara